Berbagai macam kuliner halal dipamerkan di JCC Senayan, Jakarta. Selain ada masakan Nusantara, kuliner khas Timur Tengah seperti nasi biryani dan kebuli, paling laris di serbu pembeli. Wah, ramai ya Bumirsa. Beragam kuliner berjejer di Indonesia Halal Expo JCC Senayan, Jakarta Pusat. Mulai dari masakan Nusantara sampai Timur Tengah bisa jadi pilihan. Tapi kuliner Timur Tengah memang paling banyak di serbu. Meski di ruangan tertutup, ada lho yang menjual makanan dengan dapur terbuka. Sebenarnya banyak kuliner khas Nusantara, Pak Bumirsa. Tapi tenan yang satu ini menjual nasi kebuli dengan memasak kambingnya langsung seperti ini, bikin makin berselera, ya nggak? Saya pesen dua, boleh mas ya? Boleh, boleh, boleh. Tak hanya nasi kebuli, nasi mandi dan biryani bisa ditemui dengan beragam lauk seperti ayam dan juga daging sapi. Jadi bedanya Pak Bumirsa dengan nasi kebuli, ini warnanya lebih mencolok ya, ada sapuan juga. Dan bunganya juga diperlangsung dari India. Kita bisa nyobain juga Pak Bumirsa. Semua masakan disajikan dalam keadaan hangat. Yuk kita santap. Rempah khas Timur Tengah memang juara menggoyang lidah. Oke kok semua, walaupun di sini kalau misalnya dilihat kan kayak food court ini ya, kayak food court kecil gitu ya, tapi overall makanannya berkualitas gitu. Berkualitas ya, benar-benar homemade yang emang quality gitu. Satu porsi masakan khas Timur Tengah bisa dinikmati mulai dari 40 ribu rupiah. Pameran kuliner di Indonesia Halal Expo dikelar hanya sampai sore ini. Wow, dua-duanya pakai beras-beras mati yang ukurannya panjang tapi cita rasanya beda banget Pak Bumirsa. Kalau nasi biryani selain warnanya lebih mencolok, rasanya juga lebih strong, lebih mencolok juga. Tapi kalau nasi kebuli, saya suka karena kondimennya lebih kompleks ya. Ada acar, sambal, terus dagingnya juga empuk. Tapi dua-duanya enak banget. Selamat hiyans ya, Lutfi Taufik. Laporkan.